Tunaikan janji PJS Bupati panen bawang merah di penyabungan barat. Tunaikan janji PJS Bupati panen bawang merah di penyabungan barat. Tunaikan janji PJS Bupati panen bawang merah di penyabungan barat. Tunaikan janji PJS Bupati panen bawang merah. Dahler mengatakan panen bawang merah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat giat bertani atau menanam bawang karena hingga saat ini Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan bawang merah sekitar 25 ribu ton dari kebutuhan 43 ribu ton. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Mandeling Natal si Erna Sutian menyebutkan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan bawang merah tersebut pihaknya akan melibatkan kelompok-kelompok tani di daerah. Informasi berikutnya mengenai SKB mendapatkan ruangan kelas baru setelah juda iklan berikut ini. Pengguna kenderaan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor POS, Indomaret, Alpamedi, ATM, Mbanking, atau di PPUB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT. Pelan Persero, unit layanan pelanggan panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Stat News, jeneral informasi Anda semua layak jadi berita. Sangkar kegiatan belajar yang berada di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal, mendapat bantuan bangunan ruang kelas baru yang bersumber dari anggaran DAK tahun 2020. Selain mendapat bantuan ruang kelas baru, sekolah SKB juga mendapat bantuan renopasi ruang kelas sebanyak tiga ruangan. Hingga Rabu 2 Desember, pengerjaan bangunan tersebut sudah hampir rampung. Kepala Sekolah SKB Tamrin Lubis SPD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Linas Pendidikan Kabupaten Mandeling Natal. Kepala Sekolah mengatakan bahwa selama ini bantuan tersebut sangat mereka harapkan untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar antara guru dan siswa. Tamrin merincikan untuk bantuan yang diberikan terdiri dari satu ruang kelas baru, bantuan renopasi ruang kelas sebanyak tiga ruangan, serta bantuan renopasi MCK. Tamrin berharap untuk tahun berikutnya, SKB kembali mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Mandeling Natal. Dari Lumun Pasir, Hasmar Lubis melaporkan. Demikian start news untuk hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.